Intro Shalom semuanya Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Kiranya kasih karunia Allah selalu menaungi kita Dimanapun kita berada Tapi sebelumnya mungkin ada yang masih nanya nih Ini siapa sih Tiba-tiba muncul di Youtube di KJP mau ulang Nah sebelum Channelnya ini dimatikan oleh Bapak Ibu Saudara-saudara semua Disinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Nama saya Febrianto Ferdiman Simotopang Saat ini saya studi di Sekolah Tinggi Vilsafat Teologi Jakarta Dan telah menginjak di semester ke-6 Nah pada kali ini merupakan Pertama kali saya mengisi Di dalam renungan pada pagi ini Nantinya kita Nantinya saya akan Bertemu lagi dengan Bapak Ibu dengan cara seperti ini Namun saya berharap Kita akan bertemu dengan cepat Secara tatap muka Kiranya Allah Mewujudkan Apa yang kita harapkan Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara semua Sebelum kita mulai Masuk dalam renungan pada pagi hari ini Saya mau memulainya dengan mengkutip suatu artikel yang mengatakan Bahwa tidak ada yang sempurna Di dalam dunia ini secara esensial Artinya tidak ada objek baik itu yang Baik itu yang mahluk hidup atau benda mati Yang dapat dikatakan sempurna Karena pada dasarnya sempurna ini sangatlah subjektif Marilah kita katakan terdapat lima orang Yang sedang pergi ke bioskop Menonton film Ketika ia menonton film itu Dan film itu selesai Pastinya kelima orang ini memiliki perspektif yang berbeda-beda Terhadap film-film tersebut Mungkin ada yang bilang Wah ini film bagus banget Film ini film terbaik yang pernah saya tonton Terus ada yang bilang Ah lebay Ini film biasa-biasa aja kok Terus ada yang bilang lagi Bener nih lebay Ini bahkan filmnya jelek banget Buruk banget Terus ada yang bilang Jangan gitu Film ini bagus kok Tapi ada sih yang aneh-aneh sedikit di scene-scenenya Artinya Setiap orang mempunyai cara fikir yang berbeda-beda Setiap orang memiliki standar kesempurnaan yang berbeda-beda Oleh karena itu Kita dapat menyimpulkan bahwa Tidak ada namanya kesempurnaan selama kita hidup di dalam dunia ini Oleh karena tidak adanya kesempurnaan di dalam dunia ini Maka kita tidak bisa hidup sendiri Kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita Bukan untuk menjadi yang sempurna atau menyempurnakan Tetapi bersyukur Atas ketidaksempurnaan yang diberikan oleh Allah Nah sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih dalam Kita membaca di Ibrani 10 ayat ke-19 Sampai ke-25 Begini ayatnya Jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian Dapat masuk ke dalam tempat kudus Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir Yaitu dirinya sendiri Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat Luar biasa Bapak Ibu Bagi saya ke enam ayat ini syarat akan relasi Jika kita melihat pada ayatnya ke-19 sampai ke-23 Kita akan terpukau dengan relasi yang dibentuk oleh Sang Bapak Yang berkarya melalui Sang Anak yaitu Kristus Di dalam persekutuan roh kudus Yang di dalamnya kita diselamatkan Dan Allah Sang Bapak ini merekonsiliasi hubungannya dengan ciptaan Dengan kita Yang kita kenal dengan namanya hubungan Allah Trinitas Seorang teolog pada akhir abad ke-19 Dan pada rentangan pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20 Seorang teolog bernama Jeroen Moutman mengatakan seperti ini Bahwa Allah Trinitas merupakan ketiga pribadi yang bersatu dalam satu esensi keilahian Yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain Kita mengatakan bahwa Allah Trinitas merupakan Allah yang terus berrelasi secara dinamis Bayangkan Sang yang empunya sempurna itu juga berrelasi Oleh karena itu Paulus mendorong kita untuk merespon relasi Yang telah dibentuk oleh Sang Bapak melalui Sang Kristus itu sendiri Paulus mendorong kita menyambut hubungan rekonsiliasi Yang dibentuk oleh Sang Bapak Dengan menjaga dan membentuk hubungan baik Dengan satu sama lain Surah-surah yang dikasih oleh Kristus Yesus Saya bersyukur bahkan Kita perlu bersyukur Allah menciptakan kita Tidaklah sempurna Bayangkan jika kita diciptakan sempurna Maka tidak ada lagi hubungan Tidak ada lagi relasi yang Yang dapat terjalin Karena Kesendirian pun dapat membuat kita bahagia Karena dengan kesendirian pun Kita sudah merasa sempurna Tetapi dengan kita diciptakan ketidaksempurnaan Membuat kita menyadari bahwa kita tidak bisa terlepas dari orang lain Ketidaksempurnaan membuat kita sadar bahwa Kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain tengah-tengah kita Bapak, Ibu, Saudara, Saudara semua Di dalam masa pandemi ini Sebagai satu komunitas gereja Kristen Jawa Pemulang Dalam perikop ini Paulus mendorong kita Untuk saling mengasihi, mendoakan Mendukung, mencintai, dan memperhatikan Satu sama lain Dalam kasih Ingatlah kita tidak diciptakan untuk sendirian Melainkah untuk Selalu berrelasi dengan Allah Dan manusia-manusia lainnya Bukan berarti kita tidak bisa hidup sendiri Tetapi sebagai manusia yang tidak sempurna Kita membutuhkan orang lain untuk membangun diri menjadi lebih baik lagi Baik itu secara jasmani Ataupun rohani Akhir kata Jika ada yang sempurna di dalam dunia itu Di dalam dunia ini Maka pastilah Itu adalah ketidaksempurnaan Karena di dalam ketidaksempurnaan Kita menemukan cinta Kasih Suka cita Duka cita Dan damai Marilah Kita merefleksikan ini Melalui Doa secara Pribadi Mari kita Berdoa Setelah pribadi yang akan saya akhiri dengan doa Yang akan saya bawakan Selamat menikmati Mari kita bersatu di dalam doa Ya Allah Sang ampunya kerajaan Terima kasih Karena pada pagi hari ini Kami diberikan kesempatan untuk bernafas Untuk menghirup udara lagi Dan menjalani segala aktivitas kami Di pagi hari ini Ya Allah Pada pagi hari ini kami belajar Bagaimana kita Bagaimana kita sebagai Umat Allah Seharusnya berrelasi dengan satu sama lain Pimpinlah kami Dan binalah kami Dan bimbinglah kami Agar apa yang Kami dengar Dan apa yang kami renungkan pada pagi hari ini Tidak hanya Kami dengar saja Tapi kami lakukan sebagai pelaku firman Yang baik Terimalah doa ini Ya Allah Dalam nama anakmu Tuhan Kristus kami Telah berdoa Dan Mengucap syukur Amin Amin Terima kasih telah menonton